Intro Halo semuanya, kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah soal yang disini Tempat penampungan air, betul-betul balak memiliki ukuran panjangnya adalah 75 cm Lebarnya 60 cm dan tingginya adalah 50 cm Telah terisi air setinggi 35 cm Berapakan liter air yang ada di dalam tempat penampungan air tersebut Nah kita akan hitung volume Air, rumpusnya adalah panjang, kali lebar, kali tinggi Nah disitu kita lihat Panjangnya adalah 75 cm Lebarnya adalah 60 cm Nah ini harusnya tingginya adalah 50 cm Karena dia telah terisi dari 35 cm Jadi kita hitung yang 35 cm saja Karena disitu yang ditanya adalah yang sudah terisi Sehingga 75 x 6 Kita hitung disitu Kita bisa 75 x 60 75 x 60 itu adalah 4500 kita kalikan dengan 35 Siapannya adalah 157 x 500 Nah ini satuannya masih cm kubik Nah yang ditanyakan disini adalah berapa liter Jadi cm kita ubah menjadi liter Nah kalau kita bikin tanggal seperti ini Km, Hm, Dam, M Dm, Cm, Kemudian MM Kilometer, Hektometer, Dekameter, Meter, Desimeter, Sentimeter, Milimeter Nah kita akan mengubah dari sentimeter ke liter Nah karena ini satuannya kubik semua Jadi liter itu sama dengan desi liter Desimeter sama dengan liter ya Sehingga kalau kita lihat Sentimeter ke desimeter Itu naiknya satu Jadi kita bagi angka seribu ya Kalau kita bagi angka seribu Kita tinggal maju aja dua langkah ya Satu, dua, tiga Jadi ada komanya disini Jadi jawabannya adalah 157,5 liter Nah itu saja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Jangan lupa atas like, komen, share, dan klik tombol subscribe Serta klik tombol loncengnya Terima kasih